Untuk hasilnya mungkin akan seperti ini Oke bagaimana cara membuatnya Untuk itu kita langsung saja ke video tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Jamaludin di channel Jamaludin19 Oke di video kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial Tentang bagaimana cara mengubah quick setting Di hape vivo Y91C berada di atas Yang awalnya quick setting di vivo Y91C itu ada di bawah ya Dan ini akan dipindahkan ke atas Oke langsung saja ke video tutorialnya Pertama-tama disini kalian buka terlebih dahulu Playstore Kemudian disini kalian ke pencarian Kalian ketikkan one sheet Oke seperti ini Dan ini aplikasinya yang paling atas ya Disini ukurannya cukup kecil Yaitu cuma 7 MB Oke disini kalian langsung saja install aplikasinya Kita tunggu sampai penginstalannya selesai Oke disini sudah terinstall aplikasinya Setelah itu disini kalian buka aplikasinya Oke disini setelah masuk Kalian akan disugurkan dengan versi berbayar dan tidak berbayar ya Disini bisa kalian lihat sendiri untuk versi berbayarnya Yang di checklist itu keuntungannya apa Untuk versi yang berbayar disitu keuntungannya ada menghilangkan iklan Pengaturan lanjutan dan latar belakang custom Jadi kita bisa memilih latar belakang di quick settingnya Oke kita belum lama-lama disini kita pergi ke yang versi terbatas Disini ada iklan karena kita versi terbatas ya Tampilan selanjutnya akan seperti ini Disini kalian aktifkan saja yang akredis yang kedua itu Disitu kalian pilih yang one sheet Dan kalian aktifkan Disitu kalian bisa baca sendiri apa yang tertera ya Langsung kalian aktifkan saja Dan kalian kembali Setelah kembali disini kalian nyalakan lagi yang notifikasi Dan kalian one sheetnya kalian checklist Kalian izinkan Setelah itu kalian akan dibawa masuk ke menu utamanya Di menu utamanya ini yang atas itu Jika mati kalian nyalakan lagi ya Dan kalian pilih one sheet Dan kalian izinkan Oke Oke disini mungkin seperti ini tampilan awalnya Sebenarnya setelah kalian nyalakan yang atas itu Sudah berhasil ya caranya Kita coba lihat dulu Tapi disini kita perlu memaksimalkan Setelan yang ada Jadi kalian tonton sampai habis videonya Agar kalian paham dan mengerti tentang aplikasi ini Dan kalian tidak ada masalah Oke disini kalian klik tata letak yang ada di pojok atas kiri itu Kalian klik Oke disini bisa kalian lihat sendiri Yang bentuknya love itu Yang bentuknya love itu berarti itu yang berbayar ya Jadi kalian tidak bisa mengubahnya Disini kalian harus berbayar dulu Kalian harus membelinya Kita geser ke bawah Nah di bawah sini ada beberapa peraturan Bisa kalian lihat di atas itu tidak ada tombol daya untuk mati ya Dan kita coba aktifkan Dan kita lihat ada tombol daya untuk mati Bisa kalian lihat sendiri Dan disini juga kalian aktifkan yang tunjuk detik dalam jam Kita lihat dulu disini tidak ada detiknya ya Kita aktifkan Dan disini bisa kalian lihat sendiri ada detiknya Oke setelah itu kalian ke atas lagi Kalian buka quick settingnya lagi Disini ada kecerahan Sebelum menggunakan kecerahan ini Kalian harus setting izinkan terlebih dahulu Kalian pencet allow Disini kalian izinkan Kalian checklist Atau kalian aktifkan ya Setelah itu kalian kembali Dan di tata letak ini Kalian tidak usah menyetting apa-apa lagi Dan kalian ke atas dulu kita lihat Disini sudah bisa kalian cerahkan dan Kalian redupkan ya Kita kembali di langkah selanjutnya Kalian ke warna Di warna ini Kalian yang gambar latar custom itu tidak bisa ya Kita ke mode gelap otomatis itu Kalian non aktifkan Dan disitu kalian bisa menyetting warna latar belakang Misalkan kita ke merah ini Coba kita menerapkan Dan kita lihat ke atas Dan berubah warnanya menjadi merah Disitu juga berlaku untuk warna yang lainnya ya Bisa kalian lihat sendiri dan kalian atur sendiri Saya kembali ke putih disini Oke langkah selanjutnya Kalian ke penggunaan data Disini bisa kalian lihat Di atas itu tidak ada penggunaan data ya Kalian coba aktifkan Disini kalian perlu izin lagi Disini kalian izinkan Setelah itu kalian kembali Dan disini penggunaan datanya sudah terlihat ya Bisa kalian lihat sendiri di atas Samping pencarian itu Kita yang menunjuk penggunaan harian juga diaktifkan Dan kita kembali Disini kita ke pemicu tepi Bisa kalian lihat sendiri Disini untuk menggesernya ke atas ya Tapi Dengan pemicu tepi yang di samping Jika kalian tarik ke samping Maka Quick setting yang di atas akan terbuka Disitu kita bisa mengatur ukurannya Kita atur dulu ukurannya Oke setelah selesai kalian ke atas lagi Disini bisa kalian lihat Tidak ada screenshot atau rekam layar Disini bisa kalian pilih ke titik 3 yang di atas Kalian klik tombol edit Kalian klik tombol edit Disini kalian ke bawah Dan di bawah itu ada rekam layar ya Dan screenshot Kita pindahkan caranya tekan dan tarik ke atas Kita coba sesuaikan dulu Oke setelah sesuai kalian bisa kembali Dan disini sudah muncul di atas Apa di atas quick setting ya Bisa kalian lihat Oke mungkin seperti itu video tutorialnya Disini bisa kalian lihat sendiri Quick settingnya berhasil Dan jika video ini bermanfaat Silahkan bagikan ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai bertemu di video saya berikutnya Sampai bertemu di video saya